Realme berencana meluncurkan Realme 11 Pro Plus sebagai model tertinggi smartphone di level Realme 11 series HP ini mengusung spesifikasi kamera sebesar 200MP chipset tertinggi terbaru yang lebih kencang efisien dan performanya bagus Selain itu HP ini menampilkan spesifikasi layar yang menawan dengan beragam teknologi layar HP flagship Banyak jenis merek HP yang populer di pasaran Indonesia diantaranya yaitu Samsung, Vivo, Xiaomi, Realme, Oppo, dan Poco Selain memiliki banyak berbagai jenis HP inilah salah satu HP yang berada di kelas menengah dengan performa yang tangguh Yaitu HP Realme 11 Pro yang rilis pada tahun 2023 mendatang Pada akhir tahun ini perusahaan smartphone Realme memberikan sebuah terobosan terbaru dengan mengeluarkan produk Realme 10 Pro Tapi tak menunggu waktu lama rupanya rumornya Realme akan menggarap ponsel terbaru mereka yang diberi nama Realme 11 Pro Series Memiliki sebutan flagship in mid-range Realme 11 Pro membuat gejorak pada pasar Cina dan global Smartphone ini siap menantang handphone flagship lain dengan harga 10 jutaan Dikutip dari digit India Realme 11 Pro Diharapkan memiliki kamera 200MP chipset gaming 5G terbaru dan juga RAM sampai 12GB Ini merupakan hal menarik karena memori besar sangat dibutuhkan di pasaran Indonesia Sebelum masuk ke inti pembahasan dimohon bagi kalian yang menonton video ini Tolong di klik like dan subscribe ya dulu bantu channel ini berkembang dan update HP baru tiap harinya Oke mungkin tidak usah banyak bahasa basi lagi demi mempersingkat waktu kalian Berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan rilis Realme 11 Pro Hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Realme 11 Pro kali ini adalah pada bagian desain dan layarnya Salah satu diantaranya seperti panel layar AMOLED yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Realme 11 Pro Untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih Tak hanya itu saja bahkan Realme 11 Pro pun juga akan dibekali layar penuh punch hole unik dengan ukuran 6,7 inci Kecepatan layarnya hingga 120Hz Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif Selain itu pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Realme 11 Pro kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar Berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya Kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Realme 11 Pro akan menyentuh sisi hardware Pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal Sebelum kami membahas panjang lebar pada chipset HP ini akan ada kemungkinan terbesar Bahwa HP ini bakal upgrade dari siri sebelumnya Di antaranya seperti pembunaan chipset dari Mediatek Yakni siris Mediatek Dimensity 1300 seperti yang kami dapatkan informasinya dari orang India Tidak dipungkiri lagi memang chipset Dimensity sedang naik down keberadaannya di Indonesia pun Sangat ditunggu oleh pecinta Mediatek Karena chipset tersebut secara harfiah di bawah Dimensity 8100 tapi punya harga ekonomis Contohnya saja Oppo Reno 8 Pro yang dirilis pakai Dimensity 1300 dihargai 8 jutaan rupiah di Indonesia Tapi perlu kalian tahu brand Realme terkenal dengan HP murah tapi speknya dewa Mungkin harga ponsel ini bakal lebih murah dari Oppo Reno series Oleh karena itu kami sangat optimis bahwasannya nantinya Chipset ini akan dipakai di semua brand HP Karena mempunyai harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan Snapdragon series 8 Mediatek Dimensity 1300 dapat dikatakan chipset yang mempunyai performa tinggi Chipset Mediatek Dimensity 1300 memberikan dukungan perangkat Untuk dapat memaksimalkan potensi lensa dan sensor kamera Terbukti SOC ini mampu mendukung sensor kamera hingga 200MP Prosesor ini diklaim menyajikan teknologi unggulan baik dari sisi konektivitas tampilan Gaming multimedia dan fitur pencitraan gambar pada ponsel pintar 5G premium Jika dirilis dengan chipset Dimensity 1300 Sudah jelas smartphone ini akan menjadi penantang serius dari Oppo Reno 8 Pro di Indonesia Di sisi lain RAM berkapasitas 8 dan 12GB Pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini memenjamin kecepatan multitasking Jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5 Bahkan tak lupa memori internal 128GB dan 256GB Pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai Jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1 Sedangkan untuk performa platformnya sendiri Realme 11 Pro telah menggunakan OS Android 13 Generasi terbaru yang kaya akan fitur non fungsional Selanjutnya saya akan menelaas soal fitur fotografi pada spesifikasi Realme 11 Pro Sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri Karena pada bagian ini memang Realme telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem Yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya Di antaranya seperti soal 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang pada spek Realme 11 Pro Dimana masing-masing lensa memiliki resolusi 200MP Dengan fitur always camera serta telephoto dengan 60x optical zoom Perekaman video hingga full key pada 30fps Untuk soal kameranya ini lagi dan lagi informasi dari HP ini Kami dapatkan situs India yang sering membocorkan HP terbaru Realme Apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED Flash Panorama Dan HDR yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna Untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat Di sisi lain Realme 11 Pro juga telah menyertakan kamera depan 32MP Dengan kemampuan perekaman hingga 1080p Untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih Ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Realme fans Untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya Jadi tak heran bila mana Realme 11 Pro akan jadi smartphone premium Yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia Di satu sisi sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Realme 11 Pro Ini juga tampaknya cukup menjanjikan Karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik Dan memiliki tingkat fungsional memadai Salah satu di antaranya seperti konektivitas yang berkaitan dengan internet Mengingat spek Realme 11 Pro sendiri telah mendapat dukungan jaringan 5G Yang mana siap memberikan kecepatan akses yang begitu agresif Bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan Seperti Bluetooth 5.3 Koneksi NFC Fingerprint in Display USB Type-C Dual Speaker Stereo Dan USB Only Go Lalu lubang audio jack 3.5mm sudah dihilangkan Sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel Harus membeli headset Bluetooth Lalu untuk baterainya sendiri spesifikasi Realme 11 Pro Telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal Untuk soal kapasitas dayanya sendiri Realme telah membenamkan kapasitas baterai yang mungkin saja cukup memadai Yaitu 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 80W Untuk masalah baterai ini smartphone ini menjadi unggulan dari Realme Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja Kami pun juga akan turut serta mengulas banderol Atau harga Realme 11 Pro terbaru Menilik dari speknya Tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas Akan tetapi tidak sedikit yang bersekulasi bahwa harga Realme 11 Pro Akan dibanderol pada kisaran rentang 3-4 jutaan rupiah Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan Dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya Yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna Tentu saja kisaran yang cukup pas dan sepadan Jika disandingkan dengan fitur dan segmen pasarnya Di sisi lain belum ada konfirmasi atau kepastian Kapan ponsel cerdas premium ini akan dirilis di Indonesia Tetapi smartphone ini mungkin akan dirilis pada 2023 bersamaan Dengan Realme 11 series Sampai disini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi Harga dan juga fitur dari Realme 11 Pro Semoga bermanfaat untuk kalian semua